Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5776 Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lenin Monroy melihat sampah dan menutup mulutnya tanpa sadar. Seolah-olah dia takut Harvey York akan mencemari udara. Harvey York menghela nafas. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Tetapi mengapa seseorang sangat suka memprovokasi saya? Tanpa menunggu Harvey York mengatakan apa-apa. Wendy Monroy sudah berdiri saat ini dan berteriak pada Lenin Monroy tanpa basa-basi. Lenin Monroy Tidakkah kamu mengerti bahasa manusia? Keluarga Monroy kami tidak menyambutmu. Cepat keluar. Jika kamu tidak keluar. Aku berjanji kamu harus merangkak keluar sebentar lagi. Begitu suara itu jatuh. Dia melihat macan kumbang hitam mendesak ke depan dengan selusin penjaga keamanan. Dengan sikap siap menembak kapan saja. Oh, bukankah ini sampah Black Panther? Saya mendengar bahwa Anda dihapuskan. Mengapa? Anda tidak belajar pelajaran Anda. Dan, Anda masih menunjukkan kekuatan Anda di depan saya. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu lagi? Lenin Monroy tersenyum setengah. Mendengar provokasi nakal Lenin Monroy. Mayu Monroy, Wendy Monroy dan yang lainnya gemetar karena marah. Black Panther dan bodyguard lainnya juga siap beraksi. Tepat ketika Harvey York memicinkan mata. Mario Monroy. Yang belum pernah berbicara. Meletakkan cangkir teh dan berkata dengan dingin. Lenin. Monroy. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua itu sekarang adalah harimau yang tidak berbulu? Kamu seorang junior. Bisakah kamu memprovokasi sesuka hati? Oh, Tuan Monroy. Anda adalah kepala keluarga Monroy. Anda memiliki keputusan akhir di seluruh keluarga Monroy. Bahkan jika Anda memberi saya keberanian untuk sehari. Saya tidak akan berani memprovokasi Anda. Lenin Monroy terus mengatakan bahwa dia tidak berani. Tetapi apa yang dia katakan mengandung sarkasme yang kejam. Saat itu. Hanya dengan satu kalimat. Anda menyapu saya. Tuan muda kedua dari keluarga Monroy. Yang ditonton oleh ribuan orang. Sekarang. Dengan kata-katamu. Tidak sulit untuk membunuhku. Kan. Kasihannya. Saya selalu menolak untuk mengakui kekalahan. Saya selalu merasa bahwa saya bisa menjadi seseorang. Jadi aku kembali hari ini. Bukan hanya aku kembali. Aku harus memberitahu semua orang. Apa yang hilang dariku. Aku harus mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Mario Monroy berkata dengan ringan. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali. Tuan York ada di sini malam ini. Saya tidak ingin melihat darah. Dan saya tidak ingin Tuan York tertawa. Jadi. Lebih baik kau pergi dari sini. Jangan paksa aku untuk mengabaikan garis keturunan tipis itu dan membiarkanmu memerciki darah di titik. Jelas. Meskipun Mario Monroy tidak tahu. Tuan muda kedua yang disapu keluar dari pintu oleh keluarga Monroy. Petualangan apa yang dia lakukan. Selama bertahun-tahun. Dan kepercayaan seperti apa yang dia miliki sekarang. Untuk berani datang ke keluarga Monroy untuk memprovokasi dia. Tapi keluarga Monroy memiliki kebanggaan dan harga diri keluarga Monroy. Bagaimana bisa mereka takut pada Junior? Lenin Monroy tersenyum diam-diam dan berkata. Orang tua. Saya datang dari jauh. Jadi Anda tidak memberi saya wajah seperti itu. Kau ingin aku pergi tanpa membiarkanku makan domba utuh. Itu tidak baik. Pergi. Mario Monroy berkata dengan dingin. Hei. Sungguh. Aku awalnya ingin memiliki komunikasi yang baik denganmu. Tetapi yang tidak aku harapkan adalah penghinaan dan penghinaanmu aku tidak berpura-pura. Aku akan show down. Lenin Monroy membuang senyum palsunya. Aku di sini hari ini. Aku hanya ingin memberitahumu orang tua yang abadi ini. Aku akan memberimu satu hari untuk melikuidasi semua aset keluarga. Monroy dan menyerahkannya kepadaku. Mario Monroy berkata dengan dingin. Hanya kamu. Mayu Monroy tersenyum dan berkata. Tidak. Tidak. Tentu saja tidak seperti ini. Wanruan. Saya khawatir Anda harus keluar hari ini dan memberi orang-orang ini pelajaran yang bagus. Kalau tidak. Akan selalu ada orang yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Bab 5777. Mendengar ini. Seorang pria jangkung dan kurus yang tampak seperti monyet nanyang berjalan keluar dari belakang perlahan. Dia mengenakan jas. Tetapi temperamennya sedikit seperti monyet. Dan dia merasa itu tidak cocok. Sembilan manik-manik Z bisa memperoleh umur panjang. Sejak zaman kuno. Tiga kuil besar di luar tembok besar. Dua nama keluarga klan Serigala. Dan empat suku besar masing-masing mengadakan Z. Titisan. Dan keluarga Monroy kami memegang manik Z bermata enam ini. Tapi. Sebenarnya. Sekitar seratus tahun yang lalu. Manik-manik Z yang dianggap keluarga kami sebagai harta karun mulai menghilang. Saat ini. Banyak manik-manik Z di tangan palsu. Namun. Menurut penelitian dan penilaian saya. Saya menemukan bahwa manik-manik Z bermata enam dari keluarga Monroy kami sebenarnya nyata. Ini benar-benar aneh. Di antara empat suku besar. Meskipun keluarga Monroy adalah yang terkuat. Tiga suku lainnya tidak dapat menyimpan manik-manik Z yang asli. Tetapi keluarga Monroy telah menyimpannya. Cek-cekak. Mendengar ini. Ekspresi Mario Monroy menjadi suram. Suaranya tenggelam. Dan dia berkata perlahan. Apa maksudmu? Harvey York menyipitkan mata pada manik-manik Z bermata enam yang diminta. Lenin Monroy untuk diambil saat ini. Dengan tatapan serius di matanya. Tidak masuk akal. Hanya sedikit aneh. Lenin Monroy mengambil beberapa potong perkamen. Apa yang dicatat dalam hal-hal ini adalah kebenaran dari masalah ini. Dan ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah beberapa penyelidikan dan pengumpulan bukti. Itu adalah pencurian manik-manik Z dari keluarga lain. Dan tampaknya mereka terkait erat dengan keluarga Monroy. Meskipun keluarga Monroy tampaknya tidak melakukannya dengan sengaja. Sembilan manik-manik Z tampaknya terus-menerus menyatu dengan keluarga Monroy melalui berbagai saluran. Misalnya. Mata mandala itu hati. Contoh lain. Tuan muda York ini. Z bermata sembilan yang baru saja ku dapat dari keluarga Romero. Ditambah Z bermata enam ini sekarang. Saat ini. Setidaknya ada lima dari sembilan manik-manik Z di keluarga. Monroy. Kan. Mendengar kata-kata penuh makna Lenin Monroy. Ekspresi Wendy Monroy dan Mayu Monroy berubah lagi dan lagi. Jika kata-kata ini keluar. Maka keluarga Monroy akan berada di puncak badai dalam sekejap. Bab 5.778. Mario Monroy bahkan melirik apa yang disebut bukti Lenin Monroy. Dan dalam sekejap. Wajahnya sangat jelek. Bukti yang diambil Lenin Monroy menelusuri sejarah keluarga Monroy selama hampir seratus tahun. Dan ada banyak bukti untuk semuanya. Sederhananya. Apakah itu benar atau salah? Hampir tidak mungkin bagi keluarga Monroy untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas. Hati Mario Monroy. Mayu Monroy. Dan Wendy Monroy semuanya tenggelam ke dasar dalam sekejap. Lenin Monroy. Kamu dulu berada di keluarga Monroy. Kamu harus tahu bahwa keluarga Monroy kita tidak memiliki hal-hal ini. Mario Monroy berbicara perlahan. Satu-satunya manik Z bermata enam yang kamu bawa ke sini. Siapa bilang tidak? Lenin Monroy mengambil beberapa foto lagi dan melemparkannya ke atas meja dengan pop. Harvey York meliriknya tanpa sadar. Dan melihat foto grup dari beberapa Z manik-manik di dalam dan rumah keluarga Monroy. Meskipun itu hanya foto grup bagian dalam mansion. Siapapun yang mengenal keluarga Monroy sampai batas tertentu dapat langsung melihat bahwa tempat ini adalah rumah Monroy. Salah dan benar dan benar dan salah. Benar dan salah. Salah dan benar. Lenin Monroy tersenyum. Orang tua. Katamu. Jika saya mengadakan konferensi pers dan memberi tahu orang lain. Setengah dari sembilan manik-manik Z yang sangat diinginkan oleh semua kekuatan berkumpul di keluarga. Monroy. Kamu mengatakan bahwa situasi saat ini di luar tembok besar akan menyebabkan konsekuensi apa. Saya percaya bahwa tidak peduli bagaimana keluarga Monroy menjelaskan. Mereka akan berdiri langsung di puncak badai. Kan? Mungkin. Tanpa bantuan pasukan lokal di luar tembok besar. Hanya tangan pasukan di negara H yang saat ini meluas di luar tembok besar dapat menghancurkan keluarga Monroy menjadi bubuk. Kan? Omong-omong. Mayu Monroy meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum. Et saat itu. Apa yang akan terjadi dengan keluarga Monroy dari suku Zamrut di luar tembok besar? Maka tidak ada yang akan tahu. Mungkin. Saudara lelakiku yang baik dan saudara perempuanku yang baik semuanya akan berubah menjadi mayat. Wajah Mario Monroy muram. Wajah cantik Wendy Monroy sedikit berubah. Dan dia berkata. Lenin. Monroy. Untuk ambisi ilusimu. Kamu benar-benar menjebak keluarga tempat kamu dilahirkan seperti ini. Kamu tidak punya rasa malu sama sekali. Malu. Apa yang bisa dilakukan benda itu? Lenin Monroy mengangkat bahu. Saya hanya tahu bahwa jika keluarga Monroy tidak berada di bawah kendali saya. Lebih baik keluarga ini dihancurkan sepenuhnya daripada keberadaannya. Itulah yang akan saya lakukan kali ini. Dan apa yang ingin saya capai. Ini disebut. Jangan pernah mati. Melihat wajah jahat mantan saudara keduanya saat ini. Mayu Monroy mencibir. Lenin Monroy. Jika Anda mengatakan ini. Apakah Anda takut tidak akan bisa keluar dari rumah leluhur ini? Apa? Ingin membunuhku? Lenin Monroy mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa liar. Mendekat selangkah demi selangkah. Katakan yang sebenarnya. Kali ini ketika Raja kembali. Seseorang telah menjaminku. Di belakangku. Ada generasi God of War dari Chinatown di Amerika. Serikat. Angel Sa. Aku sekarang adalah muridnya yang bernama. Jika kamu berani menyentuhku. Guruku punya cukup alasan untuk langsung menghancurkan keluarga Monroymu menjadi bubuk. Guru tidak memiliki alasan yang cocok untuk kembalinya Raja. Jika kamu berani menyentuhku. Guruku punya cukup alasan untuk langsung menghancurkan keluarga Monroymu menjadi bubuk. Guru tidak memiliki alasan yang cocok untuk kembalinya Raja. Jika kamu ingin memberinya alasan untuk lelaki tua itu. Dia. Lelaki tua itu. Pasti akan berterima kasih kepada Dade. Yang paling penting adalah di belakang guruku ada konsorsium Amerika. Saat berbicara. Lenin Monroy tersenyum pada Wendy Monroy. Dan senyum itu saja dingin dan dingin. Jadi. Kamu tidak berani menyentuhku. Karena kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Dari saat aku muncul. Aku menang. Bab 5779. Tidak tahu malu. Kamu benar-benar terlibat dengan pengkhianat terbesar di luar tembok besar. Angel Sa. Mayu Monroy tampak jelek. Kamu tidak tahu. Muridnya Aldair Ruan datang untuk bermain di pos sebelumnya. Tidak bisakah dia kembali. Ya. Kenapa aku tidak tahu. Lenin Monroy mengangkat bahu. Tanpa ini. Aku mungkin tidak bisa mengembalikan Raja hari ini. Tapi aku tidak seperti dia. Dia idiot yang hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Dan aku. Mengandalkan ini. Saat berbicara. Lenin Monroy memiliki kepalanya sendiri. Melihat keluarga Monroy yang sangat marah saat ini. Lenin Monroy tersenyum dan berkata. Orang tua. Aku akan memberimu satu hari. Dalam satu hari. Saya berharap untuk melihat bahwa semua aset keluarga. Monroy telah dilikuidasi dan dapat diserahkan kepada saya. Ngomong-ngomong. Saya juga ingin Z bermata satu dan Z bermata sembilan. Saya harap Anda bisa meyakinkan Tuan Muda York kami. Bagaimanapun. Orang biasa tidak bersalah dan bersalah. Setelah selesai berbicara. Lenin Monroy melambaikan tangannya dan meninggalkan rumah leluhur keluarga Monroy bersama sekelompok orang. Untuk mengatakan bahwa dia arogan dan mendominasi. Sikap yang dia tunjukkan saat ini masih jauh di atas Leon Romero. Keluarga Monroy saling memandang dengan cemas. Dan mereka bisa melihat makna serius di mata satu sama lain. Karena dalam hal perilaku Lenin Monroy. Jika benar-benar tidak ada cara untuk memuaskannya. Lenin Monroy ini pasti akan membalikkan keadaan. Sebenarnya, jangan buang hari. Pada saat ini, Harvey York, yang telah menonton dari pinggir lapangan, tiba-tiba tersenyum. Setelah dia meletakkan teleponnya, dia melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Saya dapat menanggapi Anda untuk Tuan Monroy. Ini tidak mungkin. Pertama, manik-manik Z yang saya miliki tidak dapat diberikan kepada Anda. Kedua, tidak mungkin bisnis keluarga Old Monroy diserahkan kepadamu. Sebaliknya, jika Anda tidak menyimpan Z bermata enam Anda, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi padamu. Mendengar kata-kata Harvey York, langkah asli Lenin Monroy berhenti. Dia perlahan menoleh, memandang Harvey York di belakangnya, dan berkata sambil tersenyum, York, aku tidak peduli dari mana asalmu. Aku tidak peduli. Tidak peduli seberapa baik kamu. Tapi sebaiknya kau tahu satu hal. Di belakangku adalah Dewa Perang yang akan mengembalikan Raja. Apa yang akan kamu gunakan untuk membuat masalah denganku? Dengan wajah putih kecilmu? Atau dengan mulut tajammu? Yang paling penting adalah, apakah Anda memiliki hubungan setengah uang dengan keluarga Monroy? Masih memanggil tembakan untuk yang lama. Apakah Anda layak? Kata-katamu. Bisakah kamu mewakili keluarga Monroy? Mario Monroy, yang berada di belakangnya, berkata perlahan, Saudara York memiliki bantuan yang besar untuk keluarga Monroy kami. Jika Anda mengatakan Saudara York, Anda dapat mewakili keluarga Monroy. Dan keluarga Monroy kami tidak akan diancam oleh putramu yang terlantar. Karena, jika keluarga Monroy jatuh ke tanganmu, Tidak akan ada manfaat lain selain menyakiti lebih banyak orang. Tes. Sepertinya kamu orang tua menyukai wajah putih kecil ini. Mau dia jadi menantumu? Lenin Monroy memandang Mario Monroy dengan setengah tersenyum. Mulut tidak berguna. Di belakang saya adalah guru Angel Sa. Dan di belakang guru Angel Sa adalah konsorsium. Amerika. Saya kembali kali ini untuk mewakili kepentingan Amerika Serikat. Melawan kita. Kamu berkelahi dengan apa? Wajah putih kecil. Saat ini besok. Kamu akan mengerti konsekuensi melompat-lompat di depanku. Tamparan. Harvey York melangkah maju dan menamparkan wajah Lenin Monroy. Jangan menunggu sampai jam ini besok. Ayo. Katakan padaku sekarang. Apa konsekuensinya? Bab 5780. Apa? Lenin Monroy menjerit dan terhuyung mundur oleh tamparan Harvey York. Wajahnya langsung merah dan bengkak. Dan seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Menatap Harvey York. Matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal terpenting baginya untuk menjadi kuat dan raja kembali adalah untuk memanfaatkan kekurangan dari keluarga Monroy. Tetapi pada saat ini dia benar-benar menderita kerugian. Wajahnya ditampar oleh pria kulit putih kecil. Sekarang setelah Anda memiliki latar belakang yang menonjol dan identitas yang begitu kuat. Anda akan ditampar. Segera. Lenin Monroy bereaksi. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Bocah kecil. Beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu? Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia menamparkan punggungnya lagi. Dan melemparkan Lenin Monroy ke tanah. Aku memindahkanmu. Jadi apa? Tidak bisakah kamu bergerak? Seseorang. Bunuh dia untukku. Lenin Monroy benar-benar marah pada saat ini. Dia datang ke sini hari ini untuk memamerkan kekuatannya. Datang ke sini untuk mengembalikan raja. Dan datang ke sini untuk berpura-pura. Tapi hasilnya di luar dugaan. Daripada berpura-pura tidak cukup. Justru mengalami kerugian yang begitu besar. Ini hanya pada saat ini. Lenin Monroy. Yang selalu sombong dan arogan. Sangat marah. Dia hanya ingin membunuh Harvey York. Lebih dari selusin preman berjas hitam langsung melangkah maju. Dan salah satu dari mereka mengeluarkan senjata api dan membuka asuransi secara langsung. Lenin Monroy. Jangan impulsif. Hentikan mereka. Mayu Monroy berbicara dengan cepat. Dan beberapa personel keamanan dari keluarga Monroy juga dengan cepat melangkah maju. Tertahankan. Jika dia tidak mendapatkan penjelasan untuk masalah ini. Bagaimana dia akan berjalan di sungai dan danau di masa depan. Mengapa Anda berpura-pura berada di luar steker? Jika dia tidak memberikan penjelasan. Ini pasti akan menjadi wajah terbesar yang pernah dia hilangkan dalam hidupnya. Itu saja. Masih ingin raja kembali. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.